Om Swastiastu Om Aliknamastu Namu Sidam Pujiastuti kita aturkan Kehadapan ide sayang mi dewasa Atas asukerta dan mara nukrahannya lah Kita dapat melaksanakan Tugas dan kewajiban Dalam keadaan sehat Dan tanpa suatu halangan apapun Tak lupa Doa serta pujiastuti kita aturkan Kepada Maharishi Para guru Dan juga orang tua Yang telah memimbing kita Dengan pengetahuan suci Serta swadharma beliau Pada kita semua Suaha Perkenalkanlah Nama saya Fanda Bhaktading Dias Dari SMA Negeri Satu Batu Yang akan memaparkan sedikit pesan dharma Tentang keluarga Sukina menurut Hindu Alasan saya memilih tema ini Dikarenakan Saat ini masih belum banyak umat yang memahami Bagaimanakah keluarga yang Sukina menurut agamanya Terutama menurut agama Hindu Dan juga masih tingginya angka perceraian di Indonesia Umat sedarma yang berbahagia Pertama-tama Izinkanlah saya untuk menceritakan Sedikit kisah Kisah tentang Dewa Rama dan Dewi Sinta Kisah ini dimulai Saat Dewa Rama, Dewi Sinta Dan juga adik laki-laki Rama Bernama Lesmana Pergi ke hutan dan dagah Dalam perjalanan Dewi Sinta terpesona dengan Seekor kijang berwarna emas Mereka tidak tahu Bahwa kijang tersebut merupakan Jermaan dari anak buah rawana Dewi Sinta membujuk Rama untuk Menangkap kijang tersebut Demi rasa cinta Dewa Rama kepada Dewi Sinta Dewa Rama menuruti keiminan Dewi Sinta Akhirnya Dewa Rama pergi Memburu kijang tersebut Dimintalah Lesmana untuk menjaga Dewi Sinta di tengah hutan Setelah lama berlalu Dewi Sinta cemas Kenapa Dewa Rama belum datang Kenapa Dewa Rama belum kembali Akhirnya ia meminta Lesmana untuk menyusul Dewa Rama Lesmana menuruti keinginan Dewi Sinta Ia membuat lingkaran di sekeliling Dewi Sinta Agar Dewi Sinta terlindung dari bahaya Rahwana yang mengetahui bahwa Dewi Sinta sedang di tengah hutan sendirian Akhirnya ia menyusul Dewi Sinta Ia ingin membawa Dewi Sinta Namun setiap ia mendekat Ia terpental oleh lingkaran tersebut Akhirnya Rahwana menyamar menjadi Seorang musafir tua Yang sedang kehausan Yang meminta minum kepada Dewi Sinta Akhirnya dengan rasa kasihannya Dewi Sinta keluar melewati lingkaran tersebut Tapi betapa terkejutnya dia Rahwana berubah menjadi Musafir tua itu berubah menjadi Rahwana Dewi Sinta terkejut Akhirnya Rahwana pun membawa Dewi Sinta ke istananya Dewa Rama pergi mencari Dewa Sinta bersama Lesmana Ia dibantu oleh kera-kera yang dipimpin oleh Hanuman Akhirnya Hanuman pun menemukan Dewi Sinta Namun Dewa Rama tidak mau menerima Dewi Sinta kembali Karena kan ia merasa Karena Dewi Sinta telah hilang dengan lama Ia merasa Dewi Sinta telah kehilangan kesuciannya Namun Dewi Sinta merasa sangat sedih Dewi Sinta sangat terpukul dengan perkataan Dewa Rama tersebut Akhirnya Dewi Sinta pun menyeburkan diri di tengah kebaran api Namun atas kesucian dan bantuan dari Dewa Api Ia tidak terbakar Hal ini yang membuat Dewa Rama bahagia Dan akhirnya menerima kembali Dewi Sinta untuk menjadi istrinya Umat sedarma yang berbahagia Apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Adakah ajaran keluarga Sukina di dalamnya? Kisah Rama dan Sinta tersebut Memberi makna tentang kesetiaan Kesetiaan, kepercayaan, dan juga ketulusan seseorang kepada pasangannya Dan hal seperti inilah yang harus kita terapkan dalam berumah tangga Agar keluarga kita dapat menjadi keluarga yang Sukina Pengertian keluarga Sukina atau sejahtera sendiri menurut Hindu adalah Terpenuhinya kebutuhan hidup dan kebutuhan rohani Dalam suasana berkecukupan, selaras, seasi, dan juga seimbang Sesuai dengan kewajiban masing-masing Untuk bisa terwajibnya keluarga yang sejahtera Hendaknya hubungan sumami istri harus bertahan sampai akhir hayat Sesuai yang tertuang dalam Manawa dan Masastra Adiyaya 9 Seloka 101 Hanyunya sya waya bicara Pa weda maranantika Yang berarti Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati Singkatnya Ini harus dianggap sebagai Hukum tertinggi sebagai suami istri Seperti yang telah dilakukan oleh Dewi Sinta Dengan menjaga kesuciannya Dan juga yang telah dilakukan oleh Dewa Rama Dengan mencari Dewa Sinta Agar keluarga mereka bisa tetap utuh sampai akhir hayat Dalam kisah Rama dan Sinta ini Menguat sebuah unsur rumah tangga Yang dapat dikatakan sebagai keluarga sukinah dalam Hindu Yaitu kecintaan Cinta merupakan dorongan yang paling kuat Untuk membahagiakan seseorang Menerima kekurangan dan kelebihan orang tersebut Dengan tulus ikhlas Umat sedarma yang berbahagia Dalam Hindu Juga terdapat kewajiban Yang harus dipenuhi oleh suami dan istri Dalam berkeluarga Agar tercipta keluarga yang sukinah Kewajiban tersebut Biasa diberi nama Swadharma Yang telah diatur dalam Kitab Sujiweda Yang pertama Swadharma dari seorang istri Meliputi Yang pertama Memenuhi doa dan harapan orang tua Misalnya Dengan ikut suami Seperti yang telah dilakukan oleh Dewi Sinta Yang kedua Yaitu Memenuhi harapan suami Seperti Yang dilakukan oleh Dewi Sinta Dengan Dia tetap mampu menjaga kesuciannya Meskipun Telah jauh dari Dewa Rama Vya Bicara Ratu Bertusri Loke Pravnatin Indyata SRI KALAYA NIMPRAB NUDI BAPA Yang artinya, dengan menganggur tugas-tugas sucinya terhadap suami, seorang istri adalah terhina hidup di dunia ini. Mati atmanya masuk ke dalam kandungan serigala, dan disiksa oleh kesaktian sebagai ganjaran atas dosa-dosanya. Sebagai ibu rumah tangga, yang ketiga sebagai ibu rumah tangga, seperti mendidik anak agar menjadi anak yang subotra. Dan yang terakhir yaitu, menyelenggarakan agama, karena sebagian besar kegiatan dari agama dilaksanakan oleh seorang wanita. Misalnya, mengajarkan pembiasaan beribadah kepada anaknya, dan memberi bekal ajaran agama kepada anaknya sejak dini. Baiklah, yang kedua yaitu, swadharma dari seorang suami yang meliputi. Yang pertama, wajib melindungi istri dan anaknya, seperti yang telah dilakukan oleh Dewa Rama, yang mampu melindungi Dewi Sinta. Yang kedua yaitu, wajib menghargai dan menghormati istri. Yaitu, wajib menghargai dan menghormati istri. Yaitu, wajib menghargai dan menghormati istri. Sarwas Tatrabala Kriya Yang artinya, di mana wanita dihormati, disanalah para Dewa merasa senang. Tetapi, di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upaca tersuci, apapun yang akan berpahala. Yang ketiga, wajib menjaga kesucian istri dan keturunannya, seperti yang telah dilakukan oleh Dewa Rama, yang telah berusaha untuk menjaga kesucian dari Dewi Sinta. Dan yang terakhir, yaitu, wajib memberi harta kepada istri untuk keperluan rumah tangga. Umat sedarma yang berbahagia, tujuan saya memberi pemahaman tentang keluarga Sukina ini yaitu, untuk menguatkan rasa cinta, kasih sayang, dan juga menerima pasangan hidup kita sebagai warang hubraha, untuk kita jaga dengan baik, dan kita bisa mempertanggungjawabkan pernikahan suci kita kehadapan Semoga apa yang saya sampaikan dapat memambah wawasan kita semua, sehingga kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemabaran Dharma dari saya, apabila ada kesalahan atau salah-salah kata yang menyinggung perasaan Anda semua, Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih atas perhatiannya, akhir kata, terimalah salam para Mas Santi dari saya. Om Santi 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 Om